Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Nurdin Haya Rudin Di sharing session kali ini Saya menghadirkan sebuah orang pembicara Dari lembaga yang ternama Tim Ahli Crowdfunding di Indonesia Simak sampai selesai Karena yang akan kita bahas adalah Rahasia dibalik suksesnya crowdfunding Untuk donasi Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Nyalakan loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Setiap ada update terbaru di channel saya Baik itu tips Ataupun sharing session Saya sudah sekitar nafas Di dunia marketing sosial Terus juga saya Satu tahunnya di content creator Terus satu tahun juga Saya di digital content management Lalu di tahun 2019 Saya berkesempatan Untuk Menjabat ya di Di head of marketing Di sharing happiness Itu adalah crowdfunding Yang dimiliki oleh Hayasan rumah zakat Dan Sekarang itu banyak ya Teman-teman saya di sharing happiness Yang sedang menemukan sharing happiness Hingga sekarang Luar biasa sekali gitu ya Nah Sekarang saya menjabat Di brand activationnya rumah zakat 2020 Mei gitu ya Dan Juni ini saya masih menjabat Di sana Semoga Harapan saya sih sebetulnya Ketika saya berkontribusi Di sebuah yayasan Saya ingin menjadi Orang yang bermanfaat Gitu aja sih Ini adalah pengalaman saya Ketika menguatkan Fundraising digital Di campaign sosial Di sharing happiness Ini saya ambil Empat campaign Winning Yang saya Adalah orang yang Ikut andil dalam Ikut andil kontribusi Dalam meningkatkan Campaign-campaign ini Di beberapa campaign ini Ada Salah satu campaign Yang saya Angkat Sebelum saya angkat menjadi Ads Atau iklan gitu ya Si campaign ini udah Duluan Ada donasi gitu Yang satu hari Saya bikin campaign Saya minta tim bikin campaign Dan saya coba Sebarkan linknya Organik gitu ya Itu bisa Nyampe diangkat 8 juta Sampai 10 juta Waktu itu Saya lupa Kalau nggak salah 8 juta Gitu Di Facebook Campaign-nya apa Ya Di Oh nggak Nggak di Facebook Tapi di Instagram Saya ngejapri Ngedm ke beberapa akun Dan banyak ternyata Yang langsung donasi Gitu kan Jadi maksudnya Selain kita Menggunakan Ads iklan Kita awalan Untuk campaign sosial Baiknya kita Gunakan Organik dulu Gitu Jadi yang ke satu Yang ke satu ya Selain kita Menggunakan Ads iklan Untuk campaign Kita share Organik dulu Caranya gimana Share-nya Satu Kita punya follower Instagram Kirim DM Kirim DM ke Subscriber Yang sering komen Di Instagram kita Atau follower Yang sering komen Di Instagram kita Kirim ke dia Sepuluh Sepuluh Lalu kirim komen Di postingan Follower Yang sering Komen Di Instagram Kita juga Baiknya Jangan terlalu banyak Nge-DM Spam Kayak Nge-spam Jangan terlalu Banyak Nge-DM Minimal Maksimal Sepuluh Terus Kita selanjutnya Apa dilakukan Pada hari itu Satu hari ketika Sudah naikin campaign Kirim komen Kirim komen Di setiap subscriber Yang sering komen Kita Komennya tentang apa Tentang informasi Campaign kita Gitu Kalau misalnya disini Kan ada Noval nih Kita kirim Komen aja Tentang noval Di Subscriber Postingan Postingan Follower Salah satu follower Kita gitu Tapi Dia yang sering berinteraksi Dengan kita Gitu Si followernya Kayak gitu Makanya kalau misalnya Yang sering berinteraksi Dia gak akan keberatan Itu sih fokusnya Saya melakukan itu Dah menurutlah Salah satu Di campaign ini Saya dapat Sekitar 8 juta Satu hari Gitu Plus juga Campaignnya pun juga Punya momentum Pak Nurdin Jadi campaign itu Lagi viral Kebetulan Campaignnya itu Yang rumah kakek Yang Arshan ini Yang terbakar Yang dapat 103 juta Gitu Nah Itu kan lagi Viral pada saat itu Saya langsung Bikin campaignnya Untuk ikut berkontribusi Lalu Saya coba Nyebarkan dulu Secara organik Ke Follower Followernya Sharing Happiness Dan DM Sharing Happiness Dan posting Sharing Happiness Jadi Ini yang kedua Tips yang kedua Tips yang kedua itu Siapa cepat Dia dapat Cepat gimana Kita harus Cepat mengambil Momentum Sekarang yang lagi Ramai itu apa Di kalangan Sosial Gitu Kalau dulu kan Siapa yang besar Akan mengalahkan Yang kecil Ya Gitu Kalau Tahun 2018 Budget tinggi Mengalahkan budget Yang rendah Nah sekarang Siapa yang cepat Mengalahkan yang Lambat Kayak gitu Jadi Jadi kalau teman-teman Harus Pantengin tuh Isu yang Lagi hangat tuh Apa sekarang Kalau kemarin kan Tentang covid Ya 19 Bantuan covid Kayak gitu Nah itu Juga Harus 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 Secepatnya tuh Ikut bikin Kempen Untuk kontribusi Dan apapun itu Secepatnya dibuat Nah Disini Saya dapat Ratusan juta Kalau bisa dikatakan Ratusan dan puluhan juta Untuk setiap Kempennya Gitu Nah Dan Saya mendapatkan Ratusan dan puluhan juta itu Di kempen-kempen ini Dalam waktu Yang cukup singkat Ada yang Satu minggu Ada yang dua minggu Ini ada empat kempen Satu kempen kesehatan Ada Noval Terus Yang kedua Kempen masjid Yang di Pelosok Tasik Yang ketiga Itu ada kempen Kaki Arsyad Dan sekarang juga Kaki Arsyad juga Alhamdulillah ya Rumahnya Udah bagus Punya masjid Gitu sekarang Terus Kehidupannya pun juga Sudah Membaik Kayak gitu Terus juga Ini ada Kempen Sisil Sebetulnya Sisil itu Sekarang udah Diganti nih Bannernya Sama teman-teman Sharing Happiness Jadi Ngegabung ya Jadi Sisil itu Dia punya Apa namanya ya Dia punya penyakit Dari Matanya Gitu Jadi ketika Dia main Di Pantai Matanya itu Masuk Pasir Pantai Gitu Jadi Kayak infeksi Dan berdarah Keluar Kayak gitu Nah itu Dikampankan sama Tim Sharing Happiness Termasuk saya Juga ikut Menguatkan dari Sisi Advertisingnya Kayak gitu Alhamdulillah Terkumpul sekitar 57 jutaan Dan sekarang Sisil pun juga Udah mulai Membaik kondisinya ya Dengan bantuan-bantuan Dari Para donatur Jadi Disini juga Saya ingin menekankan Kepada Teman-teman semua Kita Sebagai Advertiser Atau kita Sebagai tim Digital Marketing Untuk Sosial Ini hanya Menjembatani Gitu Kita hanya sebagai Jembatan Yang Menjadi Kontribusi Banyak Dan kontribusi Yang sangat tinggi Itu adalah Para donatur Baik teman-teman Itu dia Sharing session Kali ini Bersama Pak Yadi Beliau Praktisi Digital Marketing Di Sharing Happiness Dan juga Brand Activation Di Rumah Zakat Dan Teman-teman Silahkan Like dan Subscribe channel ini Supaya ke depan Saya bisa menghadirkan Lagi pembicara-pembicara Lainnya Dan tentunya Akan benar-benar Powerful Memberikan Tips Dan trik Rahasia Bagaimana Dalam Aktivitas Di Internet Marketing Bagaimana Pak Yadi Dan tuk In